selamat pagi teman teman kembali lagi di channel aku ini aku baru bangun belum cuci muka ini tuh sekitar jam setengah lima pagi nah hari ini tuh hari selasa yaitu penampahan gadungan hari ini aku bakalan ngeplong seperti biasa pulang kampung ke kunyit ke rumah mertua tapi sebelumnya ini tuh masih pagi banget aku mau ke pasar mau belanja alat-alat untuk nanding banten beli bunga beli buah dan lain sebagainya jadi buat teman teman yang penasaran mau ngikutin vlog aku hari ini tonton terus video aku dari awal sampai akhir dan juga kalau teman teman udah nonton jangan lupa di like di subscribe dan juga hidupin lonceng notifikasinya biar saat aku upload video baru teman teman selalu tau dan selalu bisa nonton hai semua kembali lagi nah aku kan udah datang nih dari pasar aku belanja cukup banyak barang untuk keperluan galungan ini sekarang aku bakalan tunjukin barang apa aja yang udah aku beli tadi di pasar hai oke nah ini tuh ada banten ajuman yang bakalan aku sembahyang nanti pakai nanti siangnya ini aku ada beli oh ini jajannya ini susah lu bukanya pakai satu tangan ini aku beli jajannya sekitar 100 ribu ini ada jajan mino jajan peyek juga ada terus aku juga beli bunga buat nanti nanim cana ini tuh ada porosan ini tuh ada bunga mitin mismat dan juga ada beberapa bunga pacah kumang seribu dan bunga samsan nah selanjutnya apa ya oh ini ini ada jajan lagi ini tuh ada jajan sama jeli yang bakalan aku pakai banten pekidah nanti nah selanjutnya nah ini tuh aku beli beras aduh ini beras satu ikatnya itu isinya dua setengah kilo dua setengah kilo plus aku kasih gula satu kilo kayak gini nih teman-teman nanti ini yang akan aku bawa ke tempat saudara yang punya anak plus nanti bawa beras dan gula ini aku juga bakalan bawa banten jeripen sate nanti banten jeripen sate bakal aku tunjukin ya di kunyit soalnya mertu aku yang bikin banten jeripen sate nah selanjutnya ada apa lagi nah selanjutnya ini aku ada beli pisang pisang ini tuh aku suka banget sama pisang ini pisang ini tuh pisang buat mertua ini aku ada beli buah rambutan buah sabuk dan juga ada satu kilo aja aku beli buah campur nah selanjutnya ini aku juga ada beli apa namanya ini pisang ini tuh pisang susu aku tuh suka banget makan pisang susu jadi untuk galungan kali ini aku belinya pisang susu kalau pisang yang biru ini aku kasih buat mertua nanti di kampung ayo kita buka aku susah buka ini dia pisang susunya ini tuh enak banget loh ini tuh pisang susu bali jadi ini semua belanjaan aku pagi ini nah oke teman-teman itu dia tadi belanjaan yang aku beli di pasar gak terlalu banyak sih karena sebagian besar aku belinya udah beres udah jadi itu cuma sebagian kecil yang aku bikin di rumah untuk gantung-gantung kayak lama gantung-gantung untuk di sanggahnya aku udah beli jadi gak perlu repot lagi buat noes dan juga kalau untuk canangnya udah kemarin aku noes jadi itu untuk untuk canang dan juga untuk bahan-bahan yang diperlukan dari jandurnya udah selesai semua nanti pas aku pulang kampung sama suami ke rumah mertua aku sama suami bakal ngejot jirip banten jirip bensate beras sama gula yang tadi aku tunjukin nah nanti aku bakal videoin dan bagikan ke kalian apa aja dan gimana aja nanti aku bakal ngejot dan juga buat teman-teman yang penasaran gimana nanti aku di perjalanan pulang sama suami dan juga sama anak-anak ikutin channel aku terus jangan sampai bosan oke oke nanti sampai ketemu lagi pas aku udah jalan pulang ya hai semua kembali lagi di channel aku nah ini aku tuh udah siap sekarang aku suami sama anak-anak mau pulang kampung by the way itu yang di belakang puan anakku semalam ikut sama suami aku minap di gianyap sekarang kita udah pake baju adat suami aku pake udang santan sama kamen aku juga pake baju biasa sentang dan kamen jadi hari ini aku sama suami dan juga sama anak-anak pulang kampung ke rumah berkual lagi yang ada di desa kunyit besake jadi hari ini aku sama suami mau ngejot banten jrimpen sate ke kerabat yang punya baby atau yang punya anak kecil nanti aku bakalan tunjukin gimana bantennya dan apa aja yang bakalan aku bawa sama suami ke rumah kerabat kita yang punya anak jadi ikutin channel aku terus ya gerindahan kenyap mentudur mejanya dan aku jumpa aku 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 Hai Adipas lagu kubu berangkat bapak berangkat negaknya di tujuh sekarang kita udah sampai di rumah nah ini adalah gantung-gantung kojong yang dibuat lembantu aku ini bakalan ditaruh di pintu masuk di masing-masing kamar ini tuh ada isiannya kayak buah nasi sama lauk ini tuh juga ada Banten tapak Najuman nah ini dia yang namanya jenis besate ala desa kunyit besake ini ada isiannya itu ada sate apa namanya buah-buahan jajan Bali dan juga tumpeng ini yang dibuat mertu aku setiap galungan hari raya galungan ini yang bakalan diaturkan sama mertu aku pas di hari ha nanti galungan yaitu besok hari Rabu Oke teman-teman kembali lagi nah ini dia suasana di kampung suami ini tuh suasana di rumah mertu aku itu ipar aku yang baru aja mau ngejut Banten jerimpen sate nah itu tuh anak aku yang pertama namanya Putu Agus lagi bersihin sepeda motor Ups agak pecah ya gambarnya itu rumah ipar aku nomor dua itu rumah ipar aku yang nomor satu nah sekarang kita nengok kelinci yuk disini ipar aku tuh berternak kelinci mereka tuh jual beli kelinci-kelinci nya itu imut-imut banget genduk-genduk dan juga bulunya tuh uh gemesan nah sekarang aku mau tunjukin ya ke kalian kelinci-kelinci punya ipar aku nih ini dia kelinci nya ada tiga kandang kelinci nya itu besar-besar dan gemuk-gemuk banget nah sekarang aku bakalan tunjukin ke kalian kayak gimana kelinci-kelinci ipar aku yang diperjual beli nah ini dia kelinci yang masih kecil ya ini tuh anaknya tapi dia naik kupingnya tuh panjang banget dan juga wih gemuk banget kan ya bagus banget warnanya hitam sama putih nah kalau ini yang indonya ini tuh besar banget ini juga bagus banget dia tuh kayak boneka ya nggak sih hmm kira-kira berapa ya harganya ini ya tuh 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 gue dia lari liat aduh imut banget nggak sih nah ini tuh besar banget kan ya ini tuh liat eh kupingnya tuh besar banget loh panjang-panjang dan warnanya juga warnanya itu putih hai 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 nah matanya juga merah bagus banget nah ini dia warna coklat tuh dia lagi makan rumput kalau yang ini aku nggak berani buka kandangnya nanti dia lepas nggak berani nggak usah dibuka ya ini tuh bagus banget kan kelinci nya tuh ini tuh gembul banget banget lihat matanya juga merah wih ada aktif banget ya tuh tuh nah lagi a few moments later ini lagi matanya merah kupingnya warna coklat dan badannya warna putih tuh liat tuh aku nggak berani ngambil aku nggak berani buka kandangnya nanti dia lari gimana nanti nah ini dia ada kelinci-kelinci yang diternakan sama ipar aku bagus banget kan mereka tuh ada yang cewek cowok dan juga ada yang anaknya juga Hai ini tuh ada anaknya itu anaknya dan ini indoknya tuh liat nah ini kok lucu coba aku buka ya coba aku buka coba aku buka coba aku buka nah ini indoknya dan ini anaknya ya ampun ya ampun ya ampun ya itu anaknya liat nih eh lucu banget ya 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 eh tuh kelinci ini dek dek itu tuh apa anaknya dek tuh ya ampun itu itu indoknya tuh lucu banget kan ya Hai mereka tuh lucu banget ah ah di jemok apa anak nih deh deh lagi satu ini ini nggak anak-anaknya tadi aku tanya iparku kalau dibuka dia lari nggak katanya sehingga makanya aku udah berani buka tanya tuh tuh dia matanya lihat nih lu gembul banget kan ya aduh ini lebih keliwat yang lain bagus kan ya ini tuh lucu banget gak sih ini tuh ada tiga kandang lucu banget gak sih yang ini dulu coba ya aku buka ya yang tadi aku enggak berani buka yang mana coba yang ini aku buka eh ini tuh aktif banget loh aduh enggak jadi enggak jadi enggak jadi enggak jadi enggak berani enggak eh eh dia melangkan cek gudu dek ini nih ibu ini mata boneka bu kalian bunuh nih ya ampun ini loh eh ini besar lindungnya ini anaknya kembali mereka kembal loh ya anaknya bagus banget kan ya Hai apa lu mereka kayak boneka gemes banget gak sih banget 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 ini juga Hai masalah tutup-tutup tutup-tutup ember ini tuh suasana di kampung suami di rumah suami itu ada ipar aku udah ada anaknya nah yang tadi itu adalah kelinci-kelinci yang diternakkan oleh para ipar aku disini tuh lumayan lumayan apa namanya laris loh kelinci-kelinci kayak gitu aduh bulunya lebat udah tuh gemuk banget kan tapi kayaknya susah sih kita ngerawatnya karena itu perlu mereka tuh perlu makan apa gondel dan juga enggak enggak kan enggak di semua tempat ada gondel jadi duh gemuk banget kan enggak kebayang sih a few moments later nah ini dia Banten jerimpen sate yang aku buat malam ini ini yang bakalan aku pakai di rumah gianyar di kontraan gianyar itu sampiannya atau canangnya ini ada sate ada tumpeng dan ada buah juga ada jajan dan juga ada pisang ini dia Banten jerimpen sate yang akan aku bawa sembahyang ke pura besake besok di harraya ini tuh sama isinya kayak tadi cuma ini yang lebih besar yang lebih banyak nah temen-temen ini tuh adalah canang untuk Banten jerimpen sate ala kunyit besake ini tuh aku buat sendiri ya jadi kayak gini penampakannya can you move it along I'm all out of time cards ayo nyanyi ini biasalah nyanyi mengapa semua menangis apa padahal ku selalu tersenyum lihat air matamu aku tak ingin kamu begitu oke temen-temen segitu dulu video dari aku hari ini buat temen-temen yang udah nonton aku boleh minta like dan juga buat temen-temen yang belum subscribe aku boleh minta subscribe nya biar aku lebih semangat lagi kedepannya bikin video itu dulu ya video dari aku kali ini semoga temen-temen yang udah nonton suka dan selalu mau berlangganan di channel youtube aku sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye